Pembacaan terambil dari Yesaya 35 ayat yang pertama. Padang gurun dan padang gerin akan bergirang, padang mentara akan bersorak-sorak dan berbunga, seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorak. Kemuliaan Ibanu akan diberikan kepadanya, semara kamel dan sarong, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan semara ala kita. Kuatkanlah tangan yang lesu, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan tegukan halutut yang goyang. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelekan dan telinga orang-orang turi akan dibuka. Pada waktu itu, orang rumpuk akan melompat seperti rusak dan mulut orang bisu akan bersorak-sorak. Sebab mata air memancar di padang urun dan sungai di padang belantara, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air di tempat serigala berbaring akan tumbuh teguh dan pandang. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan hudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasnya, dan orang-orang pandir tidak akan membara di kapasnya. Di situ tidak akan ada sinyal. Binatang buas tidak akan menjalannya dan tidak akan berdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke sion dengan sorak-sorak. Sedang sukacita abadi melibuti mereka. Kedirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan kelukesan akan menjauh. Demikian saya berkirang. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Karena itu saudara-saudara Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga Dari tanahnya dan dia sabar sampai telah turun hujan musim bubur Dan hujan musim semi Kamu juga harus bersabar Dan harus menegurkan hatimu Karena kedatangan Tuhan sudah dekat Saudara-saudara Janganlah kamu bersumut-sumut Dan saling mempersalahkan Supaya kamu jangan dihukum Sesungguhnya hakim telah berdiri di amal pintu Saudara-saudara Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para Nabi Yang telah berbicara demi nama Tuhan Demikianlah sabar Tuhan Setelah itu mari kita membuka Injil Yesus Kristus menurut penulis Matius Matius pasal yang ke-11 ayat 2 sampai 11 Matius pasal 11 ayat 2 sampai 11 Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat Orang buta melihat Orang lumpuh berjalan Orang kusta menjadi takdir Orang tulik mendengar Orang mati dibangkitkan Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik Dan berbagilah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku Setelah murid-murid Yohanes pergi Mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes Untuk apakah kamu pergi ke padang burung? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat Nabi? Benar Dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada Nabi Karena tentang dia ada tertulis Lihatlah Aku menyuruh utusanku mendahului engkau Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan Tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes membaktis Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga Lebih besar daripada Nabi Demikianlah Injil Yesus Kristus Berbahagialah kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya Maranatha Bapak Ibu saya mau tanya Terima kasih telah menonton!